Terima kasih telah menonton Pesawat yang akan kita naiki ini adalah pesawat kecil, jadi berat penumpang dan barang harus diperhitungkan dengan cermat Akhirnya kami siap untuk naik ke pesawat kecil ini, Pilatus Porter Pesawat yang terkenal di kalangan para petualang karena kemampuannya mendarat di landasan pendek Saat ini kita akan menuju salah satu daerah paling terpencil di dunia, tempat suku Korowai tinggal Kalian mungkin sudah pernah dengar, suku ini terkenal dengan rumah pohon mereka yang menjulang tinggi Dibangun di atas ketinggian 30 meter atau lebih Dan, ya, mereka dulu dikenal sebagai kanibal, memang sudah lama berhenti Tapi entahlah, tetap saja masih terngiang di kepala Pesawat kami mulai lepas landas, meninggalkan Wamena dan memasuki wilayah yang dikelilingi hutan lebat Di bawah sana, sungai Baliam berkelok-kelok di antara jurang dan pegunungan Raksasa Beberapa gunung bahkan lebih tinggi dari pesawat Pemandangan yang luar biasa sekaligus menegangkan Kami tahu bahwa di hutan Bovendigul masih ada binatang buas seperti buaya, kasuari, bahkan ular piton besar Cuaca mulai berubah saat kami mendekati tujuan Pesawat bergoyang sedikit, membuat semua orang diam sejenak Pikiran kami mulai membayangkan segala cerita tentang rumah pohon Korowai yang menjulang tinggi Dan betapa sedikitnya dunia luar yang mereka kenal sebelum tahun 1970-an Kita hampir sampai Man, siap tidak siap kita harus mendarat Signal HP juga sudah nggak ada Ini seperti perjalanan ke masa lalu Pesawat mulai menukik dan jalur tanah terlihat di bawah Sebuah landasan kecil di tengah hutan Belantara Disinilah kami akan mendarat tepat di Bovendigul Wilayah yang dulu menjadi penjara alam bagi tahanan politik zaman penjajahan Namun, kali ini kami bukan tahanan Melainkan petualang yang penasaran dengan suku Korowai Baiklah, sekarang saatnya kita memasuki dunia mereka Tetap semangat, kita akan segera memulai petualangan sesungguhnya Ok, selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.